Dari saya kecil, memang ini gulap-gulitannya luar biasa. Kemarin saya sempat sampaikan juga ke salah satu calon, kalau Bapak nggak percaya, silakan pulangnya setelah Maghrib. Biar tahu bagaimana gelapnya, kalau di sini kami merasakan setiap hari. Kalau Bapak nggak percaya, silakan nanti. Istilahnya, kalau view-nya bagus itu keterbayar, walaupun capeknya segimana. Tapi ini berbalik dengan harapan masyarakat, dicanangkan bahwa Watulawang adalah salah satu destinasi kota Cilgon. Baik saya cek di website-nya kota Cilgon, betul ada. Cuma yang jadi permasalahan, kenapa ini hanya di media doang? Nggak diurus gitu, Watulawangnya ini nggak diurus. Oke, selamat sore sahabat-sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Salam Nusantara sore hari ini di studio Outdoor Lugas TV. Tentunya kita ngadakan podcast luar biasa. Tanggal 1 November 2024. Narasumber kita ini beliau tokoh pemuda lah. Di kelurahan Grem, RW 09, khususnya daerah perbukitan. Luar biasa, di sana pemerintah kota Cilgon sudah menggaungkan wisata Batulawang. Kalau sahabat Lugas TV, khususnya masyarakat kota Cilgon yang pernah berwisata main-main lah di Batulawang, di kawasan perbukitan Batulawang. Beliau ini warga di sana dan juga dengar-dengar, sudah 5 bulan menjadi Wakil Ketua RW 09. Kita sambut narasumber kita. Ada apa nanti bincang-bincangnya? Tentunya nanti menarik ya. Perihal tentang geluhan daripada warga di sekitar RW 01. Yaitu kita sambut, eh RW 09. Kita sambut narasumber kita Kang Kartubi. Selamat sore Kang. Selamat sore. Selamat jadi Wakil Ketua RW 09. Nggak asik sih, nggak asik. Oke Kang, kalau nggak salah setahun yang lalu atau kurang lebih setahun yang lalu, kita podcast juga di sini, tapi dengan Ketua RT dan Ketua RW. Waktu itu Kang belum jadi Wakil Ketua, eh belum Wakil RW ya, masih tokoh lah gitu, tokoh pemuda lah gitu ya, warga gitu lah kan. Yang kita kelulukan pada saat itu terkait tentang langkahnya air bersih di sana dan kurang perhatihannya pemerintah kota Celgon ya kan. Tentunya waktu kita podcast, ya ternyata baik industri, bahwa pemerintah meninjau lah kayak-kira gitu ya. Dan seperti, boleh ini disampaikan ke sahabat Lugas TV sebelum kita ke intinya, sudah seperti apa persoalan air bersih yang ada di RW 09 Kang. Baik, terima kasih sahabat Lugas TV. Kami mengapresiasi dari Lugas TV. Kami disambut baik. Alhamdulillah, sore ini kami ingin berbicara seputar lingkungan kami, Watu Lawang RW 09. Tentunya, keluhan masyarakat kemarin tentang air bersih terjawab sudah. Amin. Dan tetapi banyak ditemukan di lapangan akhir-akhir ini ketika menghadapi musim kemarau. Kami menghadapi pelemek yang berbagai macam asumsi. Ternyata ketika musim kemarau sangat tinggi, debit airnya kurang, sehingga masyarakat menggaungkan pengen pengoboran satu titik lagi. Dan kami sampaikan di beberapa calon yang sudah berkunjung ke sana, dan itu jawabannya seperti ya harapan-harapan yang tidak pasti kalau jadi gitu kan ya. Kemudian di samping kekurangan debit mata airnya juga, sekarang ini dari tiga titik tampungan beton itu banyak kebocoran di sudut-sudut betonnya itu, sehingga yang ditampung dari malam, diisi dari malam sampai ke pagi itu banyak yang terbuang. Sehingga ketika debitnya kecil, ditampungannya, tampungannya bocor. Nah ini yang jadi permasalahan di lapangan saat ini. Oke, artinya pemerintah sudah cukup respon, namun saat ini kendalanya ketika di titik ini pengeborannya atau mengalami kebocoran. Artinya butuh perbaikan lah kira-kira gitu ya. Butuh perbaikan segera lah kira-kira gitu ya. Tentunya dari pihak warga harus menyampaikan kemana nih, kan kira-kira gitu ya. Sudah sampai melaporkan kemana nih, Kang? Ke dinas kah atau langsung hanya keluhan sama calon? Calon-calon, perikada sudah ke sana semua? Calon dari kota? Baru dua nih. Oh, baru dua? Yang menarik kami turut satu dan dua yang sudah. Bukan langsung kasih eksen, langsung diperbaikin? Enggak, kita cuma salam-salaman berkunjung. Soalnya salah satu calon nih, nomor urut satu, dia langsung ketika datang ke lapangan, melihat itu langsung reaksi, ini enggak ya? Hanya ngasih harapan aja nanti? Harapan nanti ketika beliau yang jadi, saya prioritaskan untuk daerah penggunungan, yaitu titik air, kayak gitu ya. Tapi harapan itu kan. Oke, terkait kebutuhan air bersih di daerah perbukitan, khususnya di Kecamatan Gerogol, Kelurahan Grem, yaitu di wilayah Kang Kartubi. Ya tentunya saat ini musim kemarau juga ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya ini, melalui podcast ini, ada pihak industri yang langsung memperbaiki, Kang. Sekarang ini kita ke temanya ini ya, ke poinnya itu, di mana Kang Kartubi kita pantau, kita titik kemarin itu, memposting video, mungkin suaranya suara Kang Kartubi atau warga lain itu ya, menunjukkan daerah perbukitan itu gelap gulita, Kang. Saya sebagai media, sebagai jurnalis kan, melihat loh, ini kan Kelurahan Grem, kan dikelilingi industri raksasa, apalagi kemarin juga persoalan air bersih belum mungkin, belum mencapai 100% harapan warga. Ini muncul lagi nih, penerangan jalan raya, penerangan jalan. Apa nih, boleh ditudukan Kang, seperti apa kalau malam hari, dan sepanjang berapa meter itu yang benar-benar gelap gulita? Baik, terima kasih atas respon itu. Kami posting dari Facebook ya. kebetulan kami aktifitasnya Sif Sifan, jadi ketika kami berangkat dan pulang. pekerjaan ya, pekerjaan Sif Sifan. Oke. Pulang malam itu, setiap saat pulang, kami merasa, perasaan itu dag-dug-dug-dug. Oke. Apa yang akan kami temui ini nanti, apakah dunia nyata atau dunia maya, apa dunia gaib, kayak gitu ya, saya bayangkan, itu seram. Memang seram. Kalau orang yang belum pernah naik atau turun ke sana itu, saya yakin ga berani sendiri. Tapi saya, karena udah aktivitasnya seperti itu, setiap harinya, saya laluin, ya, dengan gelap gulita seperti itu, saya laluin. Karena, ya, aktivitasnya di sana, dan harus, ga boleh meninggalkan tempat Watu Lawang, waktu dulu. Pernah saya pengen ngontrak, pengen pindah, domisili, ditahan juga, saya ga boleh. Karena memang, kenapa alasannya? Jadi ini PR kita bersama. Dari saya kecil, memang ini, gulap gulitanya luar biasa. Ketika, di 2010, 2011, 2015, ke sana, kami, dengan beberapa pengurus, pernah mengajukan waktu itu, ke dinas terkait, alasannya, karena jaringan listrik yang diambil oleh masyarakat Watu Lawang, dari Bojonegara, bukan dari Jilgon. Sehingga, akses tiang-tiang itu yang jadi problem. Sehingga tidak teratasi. Nah, saya juga mengucapkan, terima kasih juga, ke pemerintah yang sekarang nih, dengan program caangnya, dia sudah menempatkan beberapa titik, tapi, masih ada kurang lebih 2 kilo, yang kami lalui masih gelap gulita itu. tapi yang jadi pertanyaan, ini masyarakat kami bertanya-tanya, sehingga kami munculkan pertanyaan ini, salah satunya, ke pihak, wilayah kami, saya sudah pernah tanyakan, nah ini, permasalahannya apa sih? Kenapa ini sudah ada beton, kemudian, angkurnya sudah terpasang, tapi bertahun-tahun kok itu, tidak terlaksana, gitu kan. Bertahun-tahun? Iya. Yang kurang lebih, dudukannya lah, dudukannya daripada untuk tiang. 2 tahun setengah lah, kurang lebih. Jadi, ini kan menimbulkan pertanyaan, apakah ini programnya gagal, atau ini halnya halusinasi, gitu kan, atau sekedar mengambil anggaran, karena 7 titik lampu sudah terpasang, tuh di atas itu. Itu dari macam modelnya itu, sepertinya. Apakah kendalanya apa? Ini kami tidak berhak, tahu banyak, tapi mudah-mudahan didengar sama instansi terkait, ini kendalanya apa, masalahnya apa, dulu sudah ada canangan, jilgon caang, atau jilgon terang, kayak gitu kan. Ini belum terlaksana juga PR-nya. Kita masyarakat menanyakan ke instansi terkait, pihak-pihak terkait, mudah-mudahan ada jawaban. Dan kami titipkan ini, kepada seluruh calon-calon yang sekarang mau maju nih, 27 nanti penentuannya. Siapapun yang jadi, mudah-mudahan tidak jadi PR lagi untuk Watulawang nih. Segera didorong, prioritaskan, karena memang kami kepengen halulalang itu aman, nyaman, dan terang begitu. Di samping, sisi kanan jalannya, sudah pernah saya sampaikan, jalan kanan kirinya, itu jurang. Jadi kalau memang, ini benar-benar gelap kulitak, kalau yang belum penghalaman, takut kegurus, ke sebelah. Artinya, kurang lebih 2 kilo, yang tidak ada penerangan. Siap. Jangankan di, di wilayah RW 09 Batulawang, Kang. Di jalan nasional juga, banyak sekali lampu-lampu yang sudah nggak aktif, PJU ya, pada dengan jalan umum. Memang ini menjadi, suatu inilah ya, keluhan kita juga. Namun kembali, sahabat Lukas TV ini menarik, masyarakat warga hanya bertanya, udah hampir 2 tahun lebih, itu dudukannya buat tiang, sudah ada gitu ya, Kang? Sudah ada. Nggak mungkin lah, secara logikal lah, Kang. Nggak mungkin lah dianggarkan, cuma bikin dudukan, kan gitu. Kira-kira gitu ya, Kang? Tapi kembali tadi, kita harus positive thinking. Betul. Artinya tadi, untuk wilayah RW itu, arusnya dari, arus PLN, itu kan dari Bojonegara. Apakah ketika membuat proyek tadi, tidak dipikirkan bahwa arusnya itu kan dari, dari Bojonegara gitu, dari kabupaten. Tapi apapun itu, apapun itu, warga berhak bertanya, kan gitu kan, kepada kesempatan ini, kepada dinas terkait, khususnya PUPR nih, Kota Celegon, atau dinas perhubungan lah ya, yang berkaitan, tentunya melihat persoalan apa, yang menjadi kendala berikutnya, adalah merasa ketakutan, ketika ada tamu, tamu keluarga, yang dari luar kota, iya betul, iya, yang keluar kota, yang sampai tengah malam, dari Jawa, dari Sumatera, gitu kan, akan merasa ketakutan, ke tanah, dan kalau menginap, biayanya nggak ada, terbatas, jadi artinya, yang menjemput juga, yang dari gunung, dari perbukitan, juga merasa, ketakutan juga, karena ada kurang lebih 2 kilo, yang gelap, kiri kanan, teping jurang, walaupun nggak begitu dalam lah ya, kali apalah, segala macam, iya, jadi sebagai, wakil RW, ataupun masyarakat di sana, apa, yang, solusi apa, untuk mengatasi, ke depan ini, yang untuk berapa saat ini, adakah dari pihak, warga, untuk memasang, untuk lampu sementara, untuk beberapa titik, ada rencana gitu nggak? Sebetulnya, masyarakat, inisiasinya, seperti itu, oke, karena sudah ada, baut, ya tinggal, dudukannya tinggal, ngasih tiang aja, cuman, kendalanya di tiang, kemarin di, nggak ada, udah kebagian sama RW, RW lain, jadi ini, artinya, yang sudah terpasang itu, cuman 7 titik, itu, murni dari, dari si pemborongnya itu, itu pakai, tenaga surya kan, tenaga surya, yang seribu, tenaga surya itu, kemarinnya, mungkin, mungkin itu, jadi nggak ada, kaitannya dengan PLN, atau jaringan, kita Bucunegara, atau Cilgon, oke, jadi itu yang, yang 7 titik itu, nyala sampai sekarang itu, yang 2, mati, yang sisanya masih nyala, oke, karena kendalanya apa, kemarin saya, sempat sampaikan juga, ke salah-salah, itu calon, kalau Bapak nggak percaya, silahkan pulangnya, setelah Maghrib, biar tahu, bagaimana gelapnya, kalau di sini, kami merasakan, setiap hari, kalau Bapak nggak percaya, silahkan, nanti, saya, saya inepin dulu nih, karena dari asar kan, nggak, nggak lama, tapi, beliau langsung pulang, oke, yang satu nih, yang nomor, tiga, yang belum berkunjung, katanya, malam hari, coba biar, biar tahu, bagaimana medannya, dan, gelap kulitannya, di malam hari, luar biasa, kalau saya ingat, masa-masa, pemilihan presiden, salah satu calon itu, Pak Ganja, itu nginap, di rumah warga, gitu ya kan, tahunya gimana, seperti apa, di kampung itu, dan ini, keinginan daripada, Kang Kartubi, jangan kan nginap, artinya, agak malam aja, datang keinginan gitu, oke, menarik ini Kang, kita berbicara, Batu Lawang, itu sudah, kalau nggak salah, pemerintah sebelum, pemerintah saat ini, yaitu, pemerintah yang lalu juga, bahwa Batu Lawang itu, salah satu, rencana, destinasi, wisata, perbukitan, pemandangannya, langsung ke laut, ke Pelabuhan Merak, dan, begitu indahnya, kalau, dilihat, sejauh ini, seperti apa, minat daripada, warga, kota Celegon, untuk, datang ke, menikmati wisata, Batu Lawang. Baik, terima kasih, dari pertanyaan itu, mungkin, saya bisa menggambarkan, sedikit, ketika, orang luar, pengen, berkunjung ke sana, memang, mengenalnya, dari dunia, maya, begitu ya, dari, media, bagaimana, bagusnya itu, di media, pemandangannya, ternyata, barang, berkunjung, ke lokasi, ia kecewa, dan, ngedon, bagaimana, perasaan, badannya gemetar, nanjaknya, tidak menghasilkan, apa-apa gitu, istilahnya, kalau, view-nya bagus, itu keterbayar, walaupun capeknya, segimana, nah, tapi, ini, berbalik, dengan, harapan masyarakat, karena, memang, sejak, di, tahun berapa itu, sudah, dicanangkan, bahwa, Watulawang, adalah salah satu destinasi, kota Cilgon, baik, saya, cek di website-nya, kota Cilgon, betul ada, cuman, yang jadi, permasalahan, kenapa, ini, hanya di, media doang, di adanya, tidak diurus, gitu, Watulawangnya ini, tidak diurus, sehingga, apa ya, jadi, semak pelukar, sehingga, ditanemin, tanem-taneman, sama warga, sehingga, ini, tidak terjaga, bagaimana, peran pemerintah, terutama, dinas terkait, untuk mengurus, ini, bisakah, investasi, didatangkan, ke situ, bisa mungkin terjadi, kalau, pemerintahnya, gerget, mau, jangan, pesimis, gitu ya, istilahnya, mudah-mudahan, ini, jadi, ikon, cilegon, dan bisa membantu, untuk, penggerakan, ekonomi, PAD, dan ekonomi, masyarakat, terutama, UMKM, di Watulawang, yang bisa muncul, kayak gitu ya, kalau, wisatanya, digerakkan, di timur, Kang Kertubi, di Jawa Timur, beberapa, kabupaten, persis, ada daerah, perbukitan juga, dan mereka, menghidupkan, destinasi wisata, di sana, dengan, awalnya, itu, bagaimana, akses, yang menuju, ke destinasi, itu, diperbaiki, salah satu, transportasi, di sana, mereka itu, menciptakan, baik itu, dari kuda, baik dari itu, kendaraan, dengan mesin apa, jadi, semua, wisatawan itu, dia, antar ke bukit, artinya, kalau saya lihat, di Batu Lawang, ini tidak ada, yang dilakukan, seperti itu, uji coba, seperti apa, jadi, orang yang, sudah pernah datang, ke sana, langsung, apa, don, yaudah, ke sana lagi, jadi, kalau dilihat, indahnya, Batu Lawang ini, harusnya, pihak pemerintah, khususnya, dinas yang terkait, dinas wisata, kemudian, itu, harus, jemput bola, dan melihat, untuk daerah-daerah lainnya, wah, luar biasa, ketika ada bentuk, karena, jalan ke Batu Lawang ini, kan, dua motor aja, kan, sudah agak sempit, ya kan, kita harus akui, karena, medannya, gitu kan, tapi, kan, ada cara, bagaimana, memodif, kendaraan wisata itu, ibaratnya, dengan trail, motor yang gede itu, ya kan, dibawa ke sana, dan juga, di sana, fasilitasnya itu, harus disediakan, fasilitas bagaimana, UMKM, supaya, maju, segala macam, ini, yang saya lihat, ini, maaf ya kan, ini, yang saya lihat, pemerintah kota Celegon, khususnya dinas terkait, belum menjama arah ke sana, nah, karena, gak ada lagi loh, udah jarang, wisata, tempat wisata di kota Celegon, pantai sudah ditutup, semua jadi industri, selaku, wakil RI, ataupun, masyarakat, Batu Lawang, khususnya RW 09, apa nih, permintaan kepada, pemerintah, mungkin, pemerintah akan datang nih, kepada yang, siapapun yang menang, apa harapannya, untuk, wisata Batu Lawang, ke depannya, terima kasih, untuk harapan kami, masyarakat Batu Lawang, khususnya, yang, berharap banyak, tentang, destinasi itu, terbangun, dan bisa, memunculkan, sisi positif, bagi masyarakat, terutama, pemerintah, ikut andil, untuk, menselaraskan ini, terutama, dari, akses jalan, yang perlu, perlu dipikirkan, karena, tahu, sendiri, akses, jalan setapak, adanya, di samping, itu juga, jalan setapak, itu, milik warga, yang kadang, kita, dihalang, bukan dihalangi, artinya, tidak boleh, menginjak ini, menginjak ini, akhirnya dipagar, karena, akses jalan, yang sebegitu kecilnya, untuk, umum juga, itu masih, belum dibebaskan, oleh warga, mudah-mudahan, dengan campur tangan, pemerintah, pasti warga, pasti lengok, itu, bagaimana, pemerintahnya saja, jalan bisa, bisa aksesnya, bisa terhubung, dengan luas, tidak hanya setapak, dan, karena terjal, perbukitan itu, tidak bisa, pakai motor, atau sepeda, ya mudah-mudahan, ini bisa, dengan, campur tangan, pemerintah, bisa, bisa, bisa dipoles, apapun itu, tidak ada yang mustahil, menurut saya, kalau itu, benar-benar, diurus, dengan maksimal, tapi, saya perhatikan, dari, 2018, sampai sekarang, dan, bahkan, sebelum itu juga, ini, destinasi wisata, hanya, simbol saja, untuk di kota, Cilgon, sebetulnya, kalau memang, benar-benar, ingin diurus, masyarakat juga, menunggu, serius, karena, kenapa, pengurusnya, di wisata, Watu Lawang itu, tidak ada, karena, generasi-generasi, kemarin, masih semangat, ketika, berganti generasi, sudah, pada loyo, karena, ini, campur tangan, pemerintahnya, ya itu, jauh, mudah-mudahan, dengan, kami, berbicara, bisa didengar, terutama, Dinas Pariwisata, kota Cilgon, bisa ikut hadir, karena kami, waktu-waktu kemarin, di, telpon salah satu industri, masih aktifkah, pengurusan wisata, Watu Lawang, saya jawab, ini, ini, buram, suram ini, saya jawab, pastikan, wow, industri ada, telepon gitu ya, kalau memang, ini, masih, industri masih, apa ya, bisa, bisa, kolaborasi lah, intinya begitu, oke, artinya, butuh kerjasama, sinergitas, semua sektor, untuk yang terakhir, ada, Kelurahan, Grem, ada lima anggota, Dewan, terpilih yang duduk di sana, tentunya, ada harapan nih, antara, anggota, wakil rakyat ini, atau omong-omong, diantara yang lima, wakil rakyat, sudah datang, ada yang sudah datang, ke RW09 ini kan, jangan siap namanya, ada nggak, kira-kira gitu, paling satu, atau dua, belum, belum ada, belum ada yang serius, karena, jujur, kuatulawang, sepertinya, mereka, mereka, nggak, atau sungkan, paling, ya, satu yang datang, jadi, intinya, bagaimana, wisata, batulawang ini, elok, di mata dunia, itu poin kita, poin daripada masyarakat, ingin nanya, kan, betul, ketika, wisata ini, elok, UMKN kan, semua anak yang merantau, yang dari batulawang, di daerah mana, akan balik, untuk buka usaha, sebagai kegiatan di sana, itu tentunya, harapannya, daripada, di tempat lain, tidak jelas, pekerjaan, ada wisata yang indah, di batulawang, itu harapannya, dan harapannya, kepada anggota DPRD, yang duduk ini, supaya, sama-sama nih, untuk kerjasama, kepada pemerintah, kota Selanggan, es kutip, ya, apa nih, harapannya, kan, baik, harapan saya, ke para dewan, legislatif, kami berharap, bapak-bapak, semua, saya yakin, orang-orang pilihan, yang ditakdirkan, oleh Allah SWT, menjadi anggota dewan, mewakili, DAPIL 3, DAPIL 4, Gerogol Pulumerat, tentunya, kami menaruh, harapan, ke bapak-bapak, jangan, hanya, juara, kata, kata Iwan Fales, juara diam, gitu kan, harapan kami, kepengen, salah satunya, mendorong itu, aspirasi kami, didorong, bisa, diambil, diambil, diambil oleh mereka, sehingga, sampai ke, eksekutif, sehingga, keinginan masyarakat, dan, harapan masyarakat, itu, semua, bisa terpenuhi, terutama, yang menarik, kami, pengen, katakan, tadi, UMKM, mudah-mudahan, dengan, peran penuh, dewan yang terpilih, ini, bagaimana, menggerakkan, ibu-ibu yang nganggur, di rumah, bisa, produktif, kayak gitu, bisa itu, didorong, dengan, pemikiran, dewan, hadir di situ, jangan, hanya, menengok, ketika, mau, itu saja, kayak gitu ya, saya, berkali-kali, katakan, jangan sampai, ketika, ingat ke masyarakat, ketika, mau duduk, atau ketika, mau nyalon, setelah ini, bahkan, sesudah jadipun, mereka enggan, karena, mereka sudah, enggak tahu, jangan, jangan berperan, kata saya, mah, ketua, eh, ketua dewan, anggota dewan ini, eh, baik, itu di situ, ada suaranya, atau tidak, jangan sakit hati, semua punya masyarakat, kayak gitu, artinya, mewakili, warga, masyarakat, di, parlement, ya, jadi, walaupun, enggak ada suaranya, artinya, jangan, jangan langsung lepas, gitu ya, kan, itu harapannya, kan, sama itu, jadi, wali kota, dia itu, wali kota, untuk masyarakat, kota, celenggol, bukan, wali kota, pemilih, pemilihan, jangan, pilih, kayak, harapan masyarakat, kok, saya enggak dianggap, kayak gitu, enggak dirangkul, kenapa, apakah suaranya kecil, jangan, kan, begitu, itu kan, kalau sudah jadi, kan, milik kita semua, terutama, dapil empat, pegunungan yang, mendominasi, harus diurusi, terutama air bersih, di grogol, pulau merak, itu, ya, jadi catatan, bagi, bagi anggota dewan, yang duduk ini, mudah-mudahan, lebih serius, mengangkat, mengangkat tema-tema itu, sehingga, tidak duduk diam, manis, ketika enggak ada aspirasi, mereka, asik demo, dan, masyarakat, diabaikan, hanya memintingkan, kepentingannya sendiri, nah, mudah-mudahan, ini yang jadi, polemik, di masyarakat apa nih, ayo datang ke masyarakat, apa permasalahannya, walaupun tidak jadwal reses, mungkin bisa dengan silaturahmi, setiap malam jumat, atau setiap minggu ngopi barang, itu lebih asik, harapan kami masyarakat seperti itu, nih, jangan, kita, dijauhi, gitu kan, sebab, masyarakat, ya, pasti butuh masyarakat juga, gitu kan, mudah-mudahan, para dewan yang sudah duduk nih, ya, bisa mengurus lebih, daripada kemajuan daerahnya sendiri, terutama, saya mendorong, kepengen warga geram itu, jalannya dilebarin sih, banyaknya dewan lima loh, kelurahan geram itu, mudah-mudahan geramnya ini, jalannya bisa lebar, karena saya aktivis kemanusiaan, ketika ada bencana gempa tsunami, mereka berjubel di situ, jalannya kecil, gitu, itu yang jadi, ganjal pikiran saya, ketika, setiap kemana-mana, karena saya di, itu ya, kemanusiaan, terima kasih, Kang Kurkubi, luar biasa, sahabat Lugas TV, ya, intinya, narasumber kita ini, berharap selaku dia, sebagai warga mewakili, warga perbukitan, khususnya yang ada di, kecamatan Grogul, Kelurahan Geram, ya, Batu Lawang, kita sepakat masyarakat, pemerintah Kota Celegon, sudah, menggaungkan, wisata Batu Lawang, jangan hanya, di media sosial saja, faktanya, saat ini, kondisinya sangat, memperhatinkan, selaku Kang, Kartubi, sudah menyampaikan, ketika wisata Batu Lawang, bangkit, maka, UMKN, juga akan bangkit, betul, betul, tapi didasari dengan, niat dan keseriusan, daripada pemerintah, baik legislatif, dan eksekutif, dan juga, tentunya, industri yang ada di sini, siap ketika ada dorongan, daripada pemerintah, untuk industri, memberikan, sebagian daripada CSR-nya, untuk pembangunan lingkungan, demikian ya Kang ya, siap, oke, terima kasih, sahabat Lugas TV, kita akan ketemu dengan, konten-konten berikut, dan informasi yang menarik, sampai jumpa, terima kasih, Terima kasih.